kata lain mempunyai bobot argumentasi. Sidang dengan agenda Pledoi atau nota pembelaan terhadap tuntutan jaksa penuntut umum kepada terdakwa Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah digelar di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, Makassar. Pledoi atau nota pembelaan sebanyak 879 halaman dibajakan penasehat hukum. Gubernur Sulawesi Selatan nonaktif Nurdin Abdullah yang turut membacakan Pledoi berharap Majelis Hakim dapat membebaskannya dari segala dakwaan dan tuntutan jaksa penuntut umum. Selaku PH tidak bisa membuktikan pasal suap yang dituntut atau yang didakwakan dengan pasal gratifikasi. Jadi memang dalam hal ini kami tim penasehat hukum berupaya membuktikan bahwa unsur-unsur secara hukum atau analisa yuridis kami menganggap bahwa unsur-unsur yang diterapkan dalam pasal-pasal yang didakwakan atau dituntutan itu tidak memenuhi unsur. Di sisi lain, jaksa penuntut umum mengatakan perbuatan terdakwa memenuhi unsur suap dan gratifikasi. Nah disini kami tanggapi bahwa apa yang kami sampaikan di tuntutan itu adalah analisa yuridis berdasarkan fakta persidangan. Kami juga kecewa dengan penasehat hukum yang hanya mengutip sebagai sebagian fakta yang dianggap menguntungkan kegiatan dakwanya, tidak mengutip secara utuh. Nah, apabila mengutip secara utuh tentu analisanya akan berbeda. Dan kami tetap menilai bahwa perbuatan terdakwa itu tetap memenuhi unsur penerimaan suap dan gratifikasi. Gratifikasi tadi disampaikan bahwa itu untuk sumbangan bersih dan lain-lainnya mungkin sama-sama kita pernah dengar di persidangan. Kalau sumbangan tentu tidak ke keningnya atau tidak ke pribadinya Duda Abdullah. Tapi ini diberikan ke Duda Abdullah melalui Samcul Bahari. Sidang lanjutan dengan agenda fonis kembali akan digelar pada Senin 29 November mendatang.